Intro Ini kabel USB dan kabel powernya Disini juga ada video tutorial, video penginstalan akrorid, video penginstalan printernya Jadi semua disini ada Nah terus Bapaknya juga dapet dua catred nih Ini catred isi cleaner Ini catred isi tinta Jadi disini Ini kita isi dengan cairan cleaner Cleaner, cairan pembersih head Untuk merawat head Jadi yang merawat head ini nanti Ada cairan ini, ini kita ganti Disini ada selang pembuangan Jadi selang pembuangan ini berfungsi ketika dia head leaning Ya, ketika dia head leaning Mungkin ada cairan yang terbuang disini Kalau isinya tinta, dia terbuangnya tinta Kalau disini cairan cleaner yang ini Ini, dia pasti membuang cairan cleaner buat mulusia Ya guys, kali ini kita kedatangan tamu nih Konsumen Dari mana kita gak tahu Kita tanya-tanya dulu nih Nah ini sekeluarga Ini saya tanya semuanya deh Pak, sama apa? Dari mana? Dari Bunggur Dengan bapak siapa? Bapak Yeni Bapak Yeni? Iya Bapak Yeni, sama siapa kesini pak? Bapak istri Anak ya pak ya? Iya Ini keluarga semua pak? Iya, ada ya Nah, satu keluarga nih Jadi pak, tahu IBDTG dari mana pak? Dari Youtube Hanya dari Youtube pak? Iya, dari Youtube Terus langsung tertariknya nih Sama mesin IBDTG dari mana pak? Sebenarnya sih pengen nyoba-nyoba sablon Nyoba-nyoba gitu pak Jadi hanya nyoba-nyoba Gak pengen usaha gitu pak Kalau nyoba-nyoba kan yang nyoba-nyoba Nah, terus langsung tertarik pak Sama mesin IBDTG Tapi kan produsen lain banyak yang jualan nih Kenapa enggak Produsen lain gitu Pas kebetulan dari sama ini ya Udah langsung aja sih Langsung tertarik gitu ya Tapi sebelumnya belum Tahu tentang sablon-menyablon pak Belum tahu Nah, baru kali ini ya Nah, nanti kita tanya-tanya lagi pak Untuk lihat hasilnya pak ya Terima kasih pak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Samping sini atau samping sini Ini gak bisa dari depan Pertama Peletakan teflonnya juga harus lihat ya Pak Karena tinta yang baru kita semprotkan ini kan masih basah Jangan sampai waktu peletakan teflonnya ini Kegeser tintanya Nanti gambarnya bisa besar juga Kalau saya biasanya saya bagi dua seperti ini dulu Setelah itu pegang tengahnya Setelah itu tinggal kita press Setelah itu tinggal Setelah itu tinggal Tinggal di press Tinggal di press Tempatkan Tinggal di press Karena ini masih basah Lepaskan dulu Kak Kancingannya Nah kalau yang tanpa dasaran ini presenya 60 detik satu kali aja Sekarang pendapatnya gimana pak dari hasilnya Ya bagus sih Dia itu bisa ngeluarin cairan kalau si ini tertusuk sama ini atau jarum hand Nanti dia juga ada jarum hand Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dari mana bud Dengan pak siapa nih Pak siapa pak Pak Yani Oke ini mesinnya dibawa sendiri habis trending malam malam Ini mesin hotpress sama dtg nya Masuk semua di belakang Yang bawah mesin hotpress Yang atasnya mesin dtg nya Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Masuk Oke Mas Budi Yang habis trending malam malam Mas Budi nih Orang Bogor guys Malam malam Abit ngapain abit 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 ngapain abit Abit ngapain we Abit ngapain we Masono Ya 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 Terima kasih.